Di lingkungan Satpol PP Kabupaten Seluma dikirim ke Bandung untuk mengikuti Diklat menjadi penyidik PNS. Sekretaris Pemkap Seluma Hadianto mengatakan saat ini penyidik PNS di jajaran Pemkap Seluma baru ada 3 orang, jadi apabila nanti ditambah yang sedang menempuh pendidikan berarti memiliki 5 orang. Khusus untuk PPNS di Kabupaten Seluma saat ini masih sangat minim. Hadianto mengatakan idealnya setiap organisasi perangkat daerah harus memiliki masing-masing minimal 1 penyidik agar lebih maksimal. Untuk saat ini Pemkap Seluma hanya mengirim 2 orang karena menyesuaikan anggaran yang ada dan kedua ASN tersebut berasal dari Satpol PP. Tujuan dari adanya penyidikan tersebut karena nantinya penyidik akan dibutuhkan untuk keperluan penertiban, pendisiplinan, salah satunya untuk penegakan perda. Untuk pelatihannya Hadianto mengungkapkan pelatihan penyidik tersebut akan dijalani oleh calon penyidik PNS kurang lebih selama 6 bulan. Ya memang 2 orang ini yang kita kirim untuk menempuhi dari pelatih PPNS, karena sampai saat ini kan 2 penyidik yang tadi khusus untuk PPNS ini masih dikitnya di Kabupaten Seluma. Masih ada sekitar 3 orang, jadi kan baru nanti berangkat, ini kan 2, ini kita kirim 2-2 kan. Itu baru yang di Satpol PP bang, untuk Inspektorat? Ya sebenarnya nanti Inspektorat, Perindakko, itu harus ada gitu. Yang udah itu beker di SDN.